Hai assalamualaikum ini kita update lagi ya harga mobil lelang di lelang mobil JBA ya lelang umum terbuka eh langsung saja ini di road pertama ada Honda Brio ya ini sebagai contoh aja ini Honda Brio dijual dengan harga 90 juta ya ditawarkan di lelang ya tahun 2016 transmisinya manual kilometernya 93.000 nopolnya B pajaknya jalan ya ini harga sudah naik jadi 95 juta dari 90 juta dan harga kayaknya masih naik ini ya kira-kira Honda Brio ini akan terjual di harga berapa kita simak bareng-bareng di pasaran luar Honda Brio yang setrika ya ini model setrika orang ngomongnya ya ini tetap masih di atas ratus lah kalau 2016 itu eh tetap masih di atas ratus yang paling murah pun sekarang ya Hai naik ke 100 ya Brio itu pernah pernah turun juga ke angka 85-an tapi sekarang sudah naik semua ini video nggak tahu ya karena mobilnya kecil ya enak buat parkir irit ya perawatannya gampang ringan simpel lah ya deli ez lah ya Nah terjual 100 juta terus lanjut ada Veloz tahun 2017 ya ini Veloz barong yang 1,5 yang manual nopolnya T Jawa Barat pajaknya jalan kilometernya agak tinggi 179.000 dan mobilnya ya standar aja ya C semua eksterior interior sama mesin ya standar mobil pemakaian ini ditawarkan di 135 juta terus ini belum ada yang bidding ya tidak terjual lanjut ada Avanza tipe G manual tahun 2019 ya Avanza tipe G manual itu varian yang paling larisnya Avanza ya tapi tahun 2019 yang lampu tumpuk ini agak kurang ya cuman ini paling barunya penggerak udah belakang Avanza jadi tetap ada plus minusnya ya kalau harga dipasaran itu 180 jutaan sampai 190 jutaan tergantung kondisi ya bisa berbeda karena mobil bekas ini kondisinya kilometernya Rp50.000 dan kondisinya kayaknya masih bagus untuk mesin interior eksternya cukup ya wajar ya minus pemakaian terus untuk pajaknya pun jalan dan ini masih dapat lah kalau dijual ya ini walaupun plat B ya dan ini harganya sudah naik 155 juta 5 juta ini satu kali kalau nggak ada yang ngebit berarti terjual 155 juta ini nah terjual 155 juta terus ini ada mobilio tipe E Prestige ya kayaknya ini tipe yang Prestige tahun 2015 transmisinya otomatik pajaknya bulan tiga ya satu bulan lagi ini nopolnya T itu Jawa Barat kilometernya wajar 105 ribuan untuk kondisinya standar aja minus pemakaian tapi interiornya masih bagus masih bersih dan terjual di 118 juta ya mobilionya terus untuk ini ada Toyota ras tipe G ya tahun 2016 transmisinya otomatik kilometernya lumayan bagus 83.000 ya termasuknya bagus untuk ras dibawah 100.000 terus itu pajaknya telat bulan 12 tahun 2022 ya telat 23 bulan lah ya terus untuk nopolnya B ya terus untuk kondisinya mesinnya sehat kondisi yang lainnya cukupan lah ya umum aja standar mobil ini ditawarkan di 137 juta dan ini sudah sampai 140 juta ya eh harga kayaknya masih menaik ini masih masih banyak peminatnya ini karena warnanya favorit ya yang ras ini kan warnanya favorit termasuk putih sama apa ya hitam ya harga disini ini harga menjelang lebaran Idul Fitri ya tahun 2023 ya termasuk tinggi-tinggi juga harganya nah terjual 142.500.000 ya ya kalau pasaran luar rasgi ini sekitar 160 jutaan lebih lah pastinya ya saat ini menjelang lebaran Idul Fitri ya terus ini ada mobil yu tipe E ya tahun 2016 transmisinya otomatik ACVT eh kilometernya agak tinggi nih 146.000 nggak begitu rendah terus pajaknya jalan masih panjang dan nopolnya B untuk kondisinya normal sesuai pemakaian aja dan internenya agak kurang dikit paling biasanya kotor ini ditawarkan 120 juta dengan harga pasar saat ini itu 140 jutaan ya lebih penawarannya lebih ya anggap 140 jutaan ya karena yang model sebelumnya itu yang model sebelumnya itu 130 jutaan ya ini luarnya sama-sama tahun 2015-15 tapi dalamnya dashboardnya sudah baru ini yang sudah facelift dashboardnya sudah pakai AC digital makanya ini agak mahal ya terus kalau di pasaran luar ya seperti itu perbandingannya ini sudah naik di 126 juta sepertinya masih terjangkau ya eh ini 126.500.000 nah terjual 126.500.000 mobil yu e-cvt 2016 dashboard baru terus ini lanjut lagi ada dayasus segrex tahun 2021 model baru ya facelift ya kalau segrex itu CC nya masih 1200 CC ya eh cuman tampilannya ya di download gitu ya foglamp nggak ada itu nggak ada ya tapi ini harga pasarnya pun masih ngeri nih saat ini ya saat ini yang model baru ini yang 1200 CC digerak ini ditawarkan paling nggak di 115-120 ya 110 lah anggap 110 lebih lah ini masih ditawarkan di 93 juta dan sudah naik 95 juta saja untuk segrex ini masih selisih jauh ya dengan harga pasar di luarannya termasuk masih lumayanlah untuk update ke tipe R pun ya cukup lumayan gampang dan murah ya aksesorisnya banyak dan murah di luaran jadi biar tampilannya ganteng yang paling sudah dapat facelift nya ya terus lanjut lagi ada CRV RM3 ya tahun 2016 ya jelas metik ya kalau CRV kilometernya termasuk rendah 51.000 untuk nopolnya di B untuk kondisi mesinnya fit sehat untuk kondisi yang lainnya standar pemakaian aja eh STNK nya nggak ada ya minusnya ini STNK nya nggak ada mungkin harganya bisa tertekan murah karena ini ditawarkan 105 juta ya tapi sebenarnya enggak masalah tinggal nanti bikin yang penting ada BPKB nya ini harga 150 juta sudah naik ya naiknya cepet banget ini 140 juta karena ini harga pasaran di luar itu masih 250 jutaan tadinya kalau sekarang menjelangkan juru fitri mungkin di 160 eh 260 jutaan lah harga pasarnya mungkin di sekitaran itu 260 jutaan nah jadi ya masih selisih jauh banget ini dengan pasar jadi kalau mobil bekas itu harga bisa bermacam-macam ya walaupun mobil yang sama aja itu kalau dijual itu harga bekas itu nggak ada harga patent bisa harganya bisa selisih 10 juta juga bisa bisa diatasnya atau dibawahnya itu mobil bekas seperti itu dan untuk mobil bekas itu suka-suka juga yang jual mau jual mahal juga tetap kadang laku mau jual murah apalagi ya cepet lakunya ya jadi tergantung lah ya intinya kisarannya segitu 260 jutaan dan ini harganya sudah naik 159 juta eh ini kayaknya lama kita nunggunya ya kita ini apa tinggal ngopi ngopi dulu aja ya ini kayaknya lama ini ya ini dari 105 juta kok ya sambil merem aja kalau dibawah 200 masih bisa lah masih lebih berani lah ini ya cuman STNK ini nah iya dek cek dulu pajaknya sebentar mending saya tunggu ngecek pajak aja ternyata eh ternyata pajaknya itu telat enam tahun ya itu paling gak berapa ya ini mahal ini CRV ini pajaknya ya itu ya STNK nya enggak ada enggak kelihatan harusnya kita cek dulu ya pajaknya telatnya berapa lama jelas ini pajaknya telatnya enam tahun Hai dan harga sudah naik di 169 juta terus kalau ini masih selisih sama pasar dia masih banyak juga sih tinggal nanti ya berarti dimana ya ini rekomendasinya malah kalian yang pemakai ini malahan pemakai terus nanti mau santai-santai aja lah operasinya paling pajak kan dibereskan gampang tahu enggak enggak tiba enggak meninggalkan cacat ya misalkan kalau mobil yang kena der gitu kan beresnya meninggalkan cacat ya jadi Hai ini 175 juta sudah kayak mulai berhitung ini sudah mulai mikir ini apa cacatnya enam tahun ini ya sudah mulai mikir tapi masih hajar terus ya tapi untuk sorong pun lumayan ini mohnya besar ya yang kredit itu kan mohnya besar belum asuransinya biasanya tipenya all rest kalau CRC ya wah terjual 176 juta CRC nya lanjut ada Ayla ek warna merah tahun 2021 transmisinya otomatik ya kilometernya baru enam ribuan nopolnya B genap dan pajaknya bulan 10 tahun 2022 telat wajar kondisinya masih bagus ini mobil ya dan ini cuma ditawarkan dengan harga 60 juta saja di lelang tentunya pasti banyak yang minat ya dan ini di pasaran itu harganya yang metik berapa yang metik itu penawarannya itu masih tinggi kok kayaknya di ada yang 120 11 belasan lah 11 belasan lah 115 110 naik lah ya 10 naik dan ini cuma 60 juta ya pastinya rame ini yang minatnya makanya ini harganya sudah naik jadi 100 juta ya dari 60 juta sudah 40 juta ini naiknya nah kira-kira sampai berapa ini loh kok kayaknya sudah mulai berhenti 101 juta ini sudah 101 juta eh terjual 101 juta saja itu Ayla ek metik ya terus ini lanjut lagi ada Honda Citi cuman 54 juta ya 2011 transmisinya otomatik kilometernya wajar 134 untuk tahun segitu dan termasuk masih lumayan lah ya untuk pajaknya bulan 6 tahun 2022 plat nomornya B ganjil Hai ini harganya sudah naik jadi 80 jutaan ya ini 83 juta 500 dari 54 juta dan ini harga pasar di luar Citi berapa ya kalau Citi ini ini sedang ya jadi agak gelap pasarannya dan lagian ya kayaknya sedikit juga meminatnya ini di pasaran itu ada yang 115 120 125 tergantung kondisi dan lain sebagainya lah bisa selisih jauh hasilnya terjual nih 85 juta saja ini citinya terus lanjut lagi ini ada mobil expander Ultimate ya ini gila ini separuh harga ditawarkan 100 juta ya padahal harganya masih 200 jutaan ya walaupun tahun 2018 ya untuk expander ini yang Ultimate masih mahal dan mobil ini kilometernya masih termasuk rendah lah ya 55.000 itu wajar dan untuk nopolnya B genap terus untuk pajaknya bulan 7 tahun 2022 dan ini kondisinya mobil masih bagus termasuknya dan ini dicawarkan cuma 100 juta makanya ini harganya tetap naik ya banyak yang minat pastinya ya sudah 145 juta ini naiknya kalau harga pasar 200 jutaan ya paling enggak sekalau kebanyakan banyaknya penawaran pasti di atas 200 juta lah ya kalau ada yang dibawahnya pasti biasanya ada ke harga kredit atau lain sebagainya dan ini sudah 151 juta 52 juta ya kayaknya ini juga waduh lama nih tinggal ngopi dulu ini harusnya nih ya sambil bagi informasi untuk lelang seperti ini itu biasanya harganya enggak bisa jadi patokan ya dalam artian mobil yang sama harganya pasti bisa berbeda dengan waktu yang berbeda antara awal bulan akhir bulan lelang itu biasanya harga yang beda antara bulan ini dan bulan yang depan atau bulan kemarin itu biasanya berbeda juga jadi kita hanya bisa berusaha yang pentingnya kita cari mobil semurah mungkin sebagus mungkin tapi kalau hasilnya melenceng setidaknya jangan sampai mobil itu ya jelek dan mahal ya walaupun identiknya mobil yang murah itu jelek mobil yang bagus itu mahal ya setidaknya kita harus berusaha terus ini kembali lagi ke expander ini sudah 160 berapa ini 63 juta 500 masih kuat naik ya ini harganya masih 200an ini ini harusnya harusnya masih naik terus nih expandernya ini kalau segini ya masih bisa lah walaupun pajak telat sekali ini masih masuk ini expandernya ini ya eh saya enggak ada yang pesan saya nih expandernya ini kalau ada yang kayak masih masuk nih nih eh 166 juta 500 ya masih ketuk-ketuk palu ini 122 kali loh loh terjual 166 juta 500 saja expandernya ultimate lanjut lagi ini ada Aila R tahun 2022 ini manual ya tapi sayangnya ya tapi kilometernya baru 580 km ini masih wah masih baru ini mobilnya eh ini STNK nya enggak ada ya tapi mobil ini ya Insya Allah kayaknya pajaknya enggak telat-elamat malah ya mau baru 2022 ya terus ini nopolnya BH tapi Lampung ya BH itu mana eh kok Lampung mana sih BH Sumatera lah daerah Sumatera ya kalian daerah Sumatera sana ya yang BH itu mana eh ini masih masuk ini ditawarkan cuma 72 juta tapi harga bekasannya ini kalau nggak salah itu masih hampir mirip kayak yang baru ini ya jadi masih nggak worth it ambil bekas mending ambil baru aja kalau kalau beli bekasan ya yang di pasaran luar itu harganya masih ngeri ya karena ini yang 1200 ya tadi ada yang Aila X yang 1000cc bukan 1200 itu aja harganya masih segitu ya 111an ya jadi ini masih di 140an ya harganya jadi kayaknya wah yang barunya aja 150an ya jadi masih masih kurang worth it lah ya dan ini warnanya kuning aduh warna kuning ya kayak apa ya tapi banyak juga sih yang suka bener karena warna itu sebenarnya apapun itu sebenarnya mobil bekas itu ya pasti ada ada yang selera juga ada yang suka warna umum aja ada yang nyari gitu kan jadi ya tetap masih ada jodohnya cuman bukan warna umum ya dan ini kayaknya sudah terjual 106 juta saja lanjut dari kuning menjadi merah ini ada mobilio tipenya E ya transmisinya manual cuman ini ya tahun 2019 kilometer baru 35.000 pajaknya jalan nopolnya T ya Jawa Barat ya kondisinya masih bagus mobil ini ya eksterior luar dalam dan mesinnya dan mobil ini cuman ditawarkan dengan 119 juta saja padahal harga pasar mobil ini masih mahal juga ini mobilio sekarang masih 160 jutaan lebih ya eh tergantung penawaran nantinya ya untuk manual ini untuk di Jawa Tengah mungkin lebih-lebih masuk lah ya lebih masuk pasarnya lebih-lebih mahal lagi daripada Jakarta Jakarta lebih merosot ya kalau yang manual daerah perkotaan-perkotaan ya eh ini sudah naik 140 jutaan ya harganya dari 119 juta nah sudah hampir mau mendekati ke harga pasar tapi kondisinya mobilnya masih bagus ini jadi kalau untuk stok-stok showroom okelah ya untuk harga kredit gitu kan biasanya ya masih masuk tapi ini harga sudah 147 juta ini jadi sudah mulai mepet-mepet ya jadi pertempuran-pertempuran terakhir ini ya Hai tapi masih kuat lagi nih ya buah kalau pemakaian masih masuk ya kalau berdagang masih perlu agak tak mikir lagi nih ya sudah 148 500 kalau 150 lah maksimal ya kalau berdagang eh perkiraannya prediksinya Ayo kita lihat saja kita lihat saja mobilio ini sampainya di harga berapa harga sudah mulai naik itu dari floor-floor itu dari offline ya di lokasi langsung dan online itu yang online terjual juga ini 150 juta ya ya mobilio nya terus lanjut lagi ini ada Mercedes ya ini Mercedes-Benz C300 tahun 2017 transmisinya banyaknya metik pastinya kilometer baru 33.000 dan pajaknya jalan platnya B genap ya ini ditawarkan di harga 450 juta saja ini termasuk murah ya daripada harga pasarannya masih jauh murah ini 450 juta saja makanya ini harganya tetap pasti naik dan pasti laku untuk C300 memang ada beberapa tipenya ya tapi yang ini kayaknya ini yang di harga luarnya itu 700 jutaan ya bisa naik bisa turun bisa naik tinggi bisa turun di turun drastis juga ya bohong sekitaran segitu ya makanya itu tetap masih masuk harganya kayaknya pasti di target target di angka berapa ini paling ya 550 mungkinlah berhentinya mungkin ya atau 500an kita skip aja langsung ya lama itu nunggunya itu sudah jadi 482 juta 482 juta ternyata terjual di 482 juta ya terus ini ada mobil mewah lagi ini ya ada Lexus RX Lexus RX 300 ini mobil mewah ya ini tahun 2021 lagi ya pasti ya tetap masih di angka 1 miliar lebih ya saya nggak bisa mengumumuntari ini ya ini budang bukan bidang saya ini ini saya belum sampai ke sini ilmunya ya jadi yang jelas masih 1, berapa lah lebih bukan 1,1 miliar lah ya kalau segini ini masih murah kalau untuk pemakai mending beli ini daripada beli barang dagangan nah sudah sudah tinggi ya harganya selisihnya masih 200-300 jutaan kok sama harga pasar ya jadi mayan itu buat pajak selisihnya cuman buat pajak pajaknya mahal ini ya pastinya ya bisa mahal berapa persen sendiri lihat aja ini kalau barang mewah termasuk jelas ini ini paling terjual di angka harga dasarnya ya dan kondisinya masih bagus tadi mobilnya terus ini aja ini ini ada agiat tipe G tahun 2018 manual kilometer baru 25.000 pajaknya bulan 10 tahun 2002 nomornya Jawa Barat ya T kondisinya masih bagus mobil ini dan harga pasarnya mobil ini di angka yang metik itu 120 naik yang manual 120 turun ya 11 belasan ini cuman 91 juta saja ditawarkan ya ini pajak terat sekali hitungannya masih masuklah ini baru naik 93 juta dari 91 juta ya dan ini yang 1200 CC ya tipe G ya tipe G itu sebenarnya agak nanggung juga sih ya banyaknya orang lebih nyari yang GTRG atau tipe S lah orang bilang gitu kan tapi sebenarnya GTRG ya nah itu sudah 95 juta harganya untuk agiat tipe G ini ya tahun 2017 dengan kondisi yang masih masih bagus untuk mesin interior eksternya masih bagus ini ini merah ini menyala ini ya ini untuk kalian yang pengen perawatannya ringan ya bensinnya irit mobilnya bandel ini masuk ini mobil ini ya 97 juta belum kuat kalau terjual ya masih tetap naik ya masih banyak yang minat juga baik dari online ataupun offline ya di lokasi ini Hai kayaknya 100 ini nah 100 lebih dikit lah atau 100 ini paling enggak dikisaran segitu pasarasi masih 100 belasan ya kalau yang manual ini ya itu enggak kuat ya sudah 12 ya enggak jadi tiketok palu sudah sudah naik lagi sudah minat lagi nah ini 100 coba kita lihat ya di harga 100 juta Hai terjual 100 juta ya dan ini ada CRV turbo ya ini CRV turbo generasi pertama ini pertama keluar itu 2017 ya peralihan antara turbo sama sebelum turbo ini CC nya 1500 CC aja aja ini ya jadi dirasa lebih hemat dan lebih lebih bertenaga dengan turbo nya ya tapi ya sama aja sebenarnya terus ini kilometernya sudah 54000 kilometer ya termasuk rendah juga enggak begitu tinggi dan pajaknya jalan dan nopelnya B genjil ya nah mobil ini ditawarkan hanya dengan harga 300 juta karena harga pasarannya hampir ke 400 juta ya saat ini eh kalau 300 juta masih masuklah ya ini harganya pun sudah naik jadi 310 juta ya ya paling enggak berapa ya ini ya kalau ya 375 380 pas segitulah harga pasarnya akan bisa berkisaran belagi mobil dengan harga segitu kisarannya bisa jauh antara satu dengan yang lainnya tapi untuk warna aman ini warna hitam ini ini aman dan ini harganya terus naik ya 334 juta sudah ini ya eh kira-kira berhenti disini atau letak naik ya udah dua kali tuh terjual 334 juta 500 dan ini ada Livina ya Livina yang seperti expander ya ini tahun 2019 transmisinya otomatik berarti ini kalau enggak tipe VL ada VA ya nah ini harga pasarnya berarti masih di atas 180 untuk mobil ini dengan expander itu eh mirip tapi tak sama ya karena fiturnya internetnya pun agak berbeda dan Livina itu sebenarnya lebih bagus juga fiturnya bagus juga cuman ya harganya enggak bagus ya karena peminat dari masyarakatnya kurang dari cuma ditawarkan 72 juta makanya ini laris manis ya ini warganya sudah naik 144 juta Hai dan ini kilometernya baru 66.000 dan pajaknya ya ini pajaknya nih SNK nya nggak ada nih harus bikin SNK dulu tapi pajaknya saya telat ini telat ini telat tiga tahun ini pelatnya eh Cerbon ya Cerbon itu Jawa Barat yang bagian timur ya dan ini sudah 149 juta paling ini ke 150 mungkin mentoknya ini ya eh kita coba kita lihat 149 juta 500 150 ya kira-kira masih kuat naik apa enggak ini Hai dan ini harga sudah 154 juta itu satu kali ada yang minat lagi apa enggak ayo Hai kalau enggak ada dua kali ada lagi enggak kalau enggak ada terjual 155 juta terus ini ada Innova Ribbon ya tahun 2019 transmisinya otomatik tipenya V ya ini kondisinya masih bagus mobilnya kilometer baru 45.000 termasuknya bagus untuk kelas Ribbon dan ini ditawarkan hanya 200 juta padahal harga pasar masih 300 jutaan ya kalau Ribbon itu pernah turun juga tapi sekarang sudah naik lagi gini harganya nih ribbon nih ya ini padahal bensin ya bukan yang solar kalau solar lebih malah gini masih ini sudah naik aja cepat ini naiknya dari 200 juta 147 juta ini kayak tetap 150 jutaan lebih nih paling kan naiknya karena harga pasar masih 300 jutaan eh seperti ini ya di lelang online kali ini ya ini ini cuman update harga pasar aja buat gambaran kepada kalian yang sedang cari mobil bekas ya khususnya di menjelang ini apa Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini ya ini bisa juga harga mobil pulaan tapi ini juga bisa harga mobil konsumsi pemakai juga ya karena ini lelangnya terbuka jadi untuk pemakai berdagang itu campur jadi satu ya eh terjual juga ini Innova nya 252 juta akhirnya Hai ya eh sekian dulu video dari saya semoga kalian ini bermanfaat ya untuk kalian sedang cari mobil bekas ya ini saya juga sambil nyambi nyari mobil makanya saya kasih video ini ya jadi menyelam sambil minum air ya ini banyak pesanan juga ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tapi kebanyakan yang tiga baris ini mobilnya untuk mobil yang saya dapat kalian bisa kunjungi channel saya tentunya di playlist yang mobil pesanan atau jual beli mobil bekas ya jadi di channel saya nanti bisa lebih spesifik lagi contoh-contoh mobil yang saya dapat kondisi seperti apa harga seperti apa ya seperti itu kondisinya apa adanya ya jangan lupa subscribe ya Terima kasih